Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya William Binsa dengan NIM 068. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristian Indonesia dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan ringkasan buku Pengantar Ilmu Hukum, Ciptaan R. Suroso, SH. Bagian 1. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Bagian 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum atau P.I.H. terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Bila dikendaki, ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Jadi, P.I.H. merupakan basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Pengertian ilmu hukum menurut para ahli. A. Cross, memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk manifestasinya. B. Kurzon, berpendapat bahwa ilmu hukum adalah salah satu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu pengetahuan hukum juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kaedah hidup manusia supaya sangsi-sangsi dapat dikenakan oleh penguasa. Ilmu pengetahuan hukum juga mempelajari bagaimana berlakunya kaedah dan sampai sejauh mana dianut oleh manusia dalam masyarakat. Dari ulang lain tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termaksud ilmu hukum Di samping hal-hal tersebut, beberapa penulis memberikan berbagai pandangan mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum. Diantaranya adalah 1. J. Van Appeldorn, berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, setiara hukum, dan perbandingan hukum. 2. W. L. G. Lemire, berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri dari atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. 3. J. B. H. B. L. Freud, membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, serta ajaran hukum umum. 4. Prof. Lee Onhok, SH, berpendapat bagian dari ilmu hukum terdiri dari ilmu positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan juga ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. 4. D. Mendapat para pakar hukum. Menurut Prof. R. Sobek, TSH, mengatakan bahwa PIH merupakan buku pelajaran yang paling suka penulisannya. Ini berarti bahwa untuk memberikan batasan mengenai PIH adalah sulit. Oleh karenanya, untuk menjawab pertanyaan apakah PIH itu dapat dilihat dari pendapat dari berbagai pakar hukum, seperti B. Dr. Sujono Dirjo Sisworo, SA, menyatakan bahwa PIH itu kerap kali oleh dunia studi hukum, dinamakan esiklopedia hukum, yang merupakan pengantar atau introduction untuk ilmu pengetahuan hukum. 2. Prof. Dr. Ahmad Sanusi, SH, mengatakan bahwa PIH termaksud dalam mata pelajaran dasar, dimana PIH merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, In Leiding Tod der Rats Westkab. Isla ini dipakai pada tahun 1920, yang dimaksud dalam Hogger on the Witch, Wets, atau Undang-Undang Perguruan Tigi Belanda. Isla ini sebenarnya sudah dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19, dan permulaan abad 20. Di Indonesia, PIH sudah dikenal sejak tahun 1924, dengan dididikannya sekolah tinggi hukum, atau Rats Hogger School di Jakarta. Sedangkan isla PIH dipergunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gajah Mada yang terdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum A. Pengantar dan fungsi PIH 1. Memberikan introduksi atau memperkenalkan segala-segala masalah yang berhubungan dengan hukum 2. Berusaha untuk menjelaskan keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum 3. Memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya 4. Merupakan dasar dalam rangka studi hukum tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan sesama tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum 5. Mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PIH 1. Dari segi sejarahnya, PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara 2. Di Indonesia, PIH dijadikan kurikulum oleh sekolah tinggi hukum yang didirikannya di Jakarta pada tahun 1942 3. Pada waktu Universitas Gajah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946 untuk pertama kalinya, dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum atau PIH 4. Adanya Surat Keputusan Menteri dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1973 nomor 0198 U1973 yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan fakultas hukum, negeri maupun swasta mata kuliah pengantar ilmu hukum harus dicantumkan dalam kurikulumnya sebagai satu-satunya mata kuliah yang berhubungan dengan ilmu hukum 5. Menurut keputusan Kopertis atau Koordinator Penguruan Tinggi Swasta pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah ujian negara bab 4. Kedudukan PIH diantara ilmu sosial lainnya A. Ditinggalkan dari segi ilmu sosial Ditinggalkan dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah satu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dalam masyarakat dalam seberbagai bentuk oleh karenanya, kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya B. Ditinggalkan dari segi disiplin umum Ditinggalkan dari segi disiplin hukum pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama dengan satu, filsafat hukum yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dan dari hukum atau tentang hakikat dari hukum dan dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum dua, politik hukum yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memperankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu B. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum 1. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenakan ilmu hukum 2. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal 3. Dengan mengabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu saling isi-mengisi dan akan dapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap 4. Dari segi lain, belajar tentang PH berjalan dengan seret dan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemuin dalam praktik 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum 1. Prof. Dr. Ahmad Sanusi Esa dalam bukunya PHIH dan PTNI mengungkapkan bahwa seorang dosen PHIH harus memiliki syarat-syarat tersendiri antara lain A. Menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PHIH maupun pengetahuan yang lainnya mendukung PHIH B. Memahami syarat-syarat petagogis C. Mempunyai kemampuan untuk menarik setelah membangkitkan semangat mahasiswa D. Mampu berani memperlustasikan acara kuliahnya E. Memberi petunjuk kepada mahasiswa agar untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri 2. Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam lampiran surat nomor 112 BPT-373 menegaskan agar A. Pemberian pelajaran PHIH jangan sampai merupakan pemberian pelajaran prinsapat hukum B. Untuk memperluas pandangan mahasiswa, sebaiknya diperkenalkan juga pula disiplin hukum Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum 1. PHIH merupakan satu pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum Yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya 2. Sebagai suatu mata pelajaran, pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan-persoalan di bidang hukum 3. PHIH memberikan gambaran-gambaran dasar yang jelas mengenai sendi-sendi hukum itu sendiri 4. Karena PHIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PHIH terlebih dahulu Bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum Yang pertama ada A. Hukum sebagai objek ilmu hukum Dan rinciannya terdapat apakah hukum itu, apakah tujuan hukum itu, bagaimanakah ilmu hukum itu terbentuk, apakah sumber-sumbernya, bagaimana sistem klasifikasinya, dan sebagainya B. Ilmu hukum sebagai norma hukum Dan rinciannya terdapat hukum sebagai kaedah hukum, kaedah hukum, dan kaedah lainnya C. Ilmu hukum sebagai umum pengetahuan Dan rinciannya terdapat subjek hukum, objek hukum, persetua hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, masyarakat hukum D. Ilmu hukum sebagai ilmu penyatanya Dan rinciannya terdapat antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum Bagian 2. Hukum sebagai objek ilmu hukum Bab 9. Pengertian tentang hukum A. Arti hukum dari segi etimologi 1. Hukum kata hukum berasal dari kata Arab dan merupakan bentuk tunggal Kata jamaknya adalah Alkas Yang diambil ahli dalam bahasa Indonesia menjadi hukum Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat Dengan pengertian yang melakukan paksaan 2. Rats Rats berasal dari kata Rektum Bahasa latin yang punya arti bimbingan atau tuntutan dari pemerintahan Ius Kata ius atau latin yang berarti hukum Berasal dari bahasa latin Lu bere Artinya mengatur atau memerintah Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpengkal pada pokok kewibawaan 4. Lex Ala lex berasal dari kata bahasa latin Dan berasal dari kata lesere Yang berarti mengumpulkan orang-orang untuk diperintah Berdasarkan hura yang di atas dan sehubungan dengan arti kata hukum Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum bertalian erat dengan keadilan Kewibawaan, kataatan yang menimbulkan kedamaian Dan peraturan dalam arti yang berisi norma B. Definisi hukum oleh berbagai pakar 1. Menurut Prof. Dr. P. Bors Definisi hukum merupakan keseluruhan tentang peraturan bagi setiap perbuatan manusia dalam kehidupan manusia Dimana pelaksanannya dapat dilaksanakan dengan tujuan memperoleh keadilan 2. Prof. Dr. Van Kahn Van Kahn mengungkapkan hukum adalah keseluruhan peraturan hidup Yang memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat 3. Prof. MR Dr. L. J. Van Alperdon Himpunan pedoman atau perintah dan larangan Yang mengurus tata tertib suatu masyarakat Dan karena itu harus disahati oleh masyarakat 4. W. Levensbergen Menyatakan bahwa hukum merupakan pengatur khususnya untuk pengaturan perbuatan di masyarakat Kemudian hukum merupakan agendi kemudian menjadi perbuatan Bug 10. Hukum terdapat di mana-mana Hukum terdapat di seluruh dunia Asal agama masyarakat atau manusia Hukum itu ada di mana-mana pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa Menurut Surwojo Wingjo Dipuro Hukum mengungkat pada hidup setiap masyarakat Sebagai mana setelah dinyatakan Hukum berisikan kaedah-kaedah yaitu petunjuk-petunjuk Yang menuntut supaya dijalankan mengandung saksi Dan akan bersaksi secara paksaan apabila kaedah tersebut dilanggar Dalam bukunya pengantar ilmu hukum Surwojo Wingjo Dipuro mengungkapkan Bahwa di dalam masyarakat primitif juga terdapat hukum Banyak serjana-serjana yang barat yang telah melakukan penelitian-penelitian di daerah-daerah Yang penduduknya primitif Serta menyatakan hidup Dalam masyarakat ini pun sudah terdapat peraturan-peraturan Semacam peraturan hukum dalam negara-negara modern Bab 11. Peran dan fungsi hukum A. Peranan hukum dalam masyarakat Seperti kita ketahui bahwa ahli penelitian para psikolog dan antropolog Menguntungkan bahwa pada masyarakat kuno dan bagaimanapun primitifnya juga terdapat hukum Aristoteles mengatakan bahwa Manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat Oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain Selain itu masing-masing anggotanya Masyarakat tentu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda Bahkan tidak jarang sering berlawanan Untuk mengurangi kerejuan Makalah hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing Berikut adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari A. Dengan keluarga Seorang laki-laki perempuan yang hidup bersama suami istri Mengingatkan diri dalam perkawinan Melakukan perbuatan yang telah diatur dalam U. Perkawinan No. 1 tahun 1974 Dalam pekerjaan, orang bekerja di suatu instasi Menilai tetangani perianjian kerja Adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku Sebagaimana yang tertuang dalam KUH Per data bab 7A pasal 1601 1601A sampai dengan 10.061C Di dalam menjalankan pekerjaan Dokter yang menyimpan rahasia dokteran Merupakan kewajiban dalam peraturan pemerintahan Nomor 10 tanggal 21 Mei 1996 Nomor 2 Hubungan dengan hak E. Dalam perkembangan masyarakat F. Dalam hubungan dengan ilmu lainnya G. Mempelajari ilmu hukum H. Dalam pengundalan istilah hukum Nah hukum itu adalah Ekstakta atau ilmu dalam alam dan fisika Sifatnya konstan dan tidak berubah Sedangkan pengertian hukum di bidang ilmu hukum Selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat Dalam kehidupan sosial budaya B. Fungsi hukum Sebagai alat pengantar tata tertib hubungan masyarakat B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin C. Penggerak pembangunan D. Fungsi kritis hukum Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik Agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik Maka bagi penegak hukum Dituntut kemampuannya untuk melaksanakan Dan menerapkan hukum dengan baik Dengan seni yang memiliki masing-masing petugas Misalnya A. Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan Dan posisi masing-masing Atau ungkapan A. Contrayo Bab 12 Tujuan hukum A. Pendahuluan Mengingat Banyaknya berbagai pendapat yang berbeda tentang tujuan hukum Maka mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu sulit B. Pendapat para ahli Menurut Dr. Wirjono Projodikoro SA dalam bukunya Perbuatan melanggar hukum Wirjono mengumpulkan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib Menurut Prof. Subekti SH dalam bukunya Dasar-dasar hukum dan pengadilan Menemukakan bahwa hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertantangan satu sama lain Akan tetapi jika untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum C. Peraturan-peraturan hukum Mengenai keadilan tentang disinggung oleh Algemea Regals Agar didapatkan pandangan yang lebih jelas Dapat berikut adalah contohnya 1. Algemea Regals yang ditambat kurang adil Contohnya pasal 330JO Pasal 330KUHP perdata Yang berasal dari buri gelik Wetbox yang berbunyi Belum cukup umur atau belum dewasa adalah Belum mencapai umur genap 21 tahun Dan belum melangsungkan pernikahan 2. Algemea Regals yang ditapisirkan Hakim Contohnya itikat baik Pasal 1338H3 KUHP perdata yang berbunyi Perjanjian yang harus dilakukan secara itikat baik D. Tentang keadilan Berbicara tentang keadilan Aristoteles dalam tulisannya Retrorica Membedakan keadilan dan ada dua macam 1. Keadilan distributif atau justitia Distributif Keadilan distributif ialah suatu keadilan Yang memberikan kepada setiap orang Didasarkan atas jasa-jasanya Atas pembagian menurut haknya masing-masing Contoh Seorang bekerja mendapat upah sebesar 1000 per jam Maka akan mendapatkan upah 5000 Apabila bekerja 5 jam lamanya 2. Keadilan kumulatif Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan Yang diterima oleh masing-masing anggota Tanpa memperdulikan jasanya masing-masing Bab 12 Bab 13 Hukum ditaati orang-orang dan ketatan pada hukum 1. Menurut Utrex Pengantar atau Ilmu Hukum Halaman Fatula Orang menaati hukum karena bermacam-macam Sebab A. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum B. Karena ia menerima supaya ada rasa ketentraman C. Karena masyarakat mengkehandakinya D. Karena adanya paksaan atau saksi sosial Hukum ditaati karena hukum itu bersifat memaksa 3. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang Contohnya Mazan hukum alam atau hukum sekodrat Yaitu suatu aliran yang menelah hukum Dan bertitik tolak keadilan yang mutlak Yang artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu B. 14. Kodifikasi dan perkembangan hukum Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi hukum adalah Pembukaan hukum dalam suatu himpunan undang-undang Dalam materi yang sama Tujuan dari kodifikasi hukum adalah Agar didapat suatu kesatuan hukum Dan suatu kodifikasi nasional Yang pertama ada kode Kifil Fransis atau kode Napoleon B. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum Secara nasional tidak dapat kesatuan hukum dan kepastian hukum Karena masing-masing daerah memakai hukumnya sendiri-sendiri Yang berbeda-beda Antara yang satu dengan yang lain Maka demi untuk adanya kesatuan yang kepastian hukum Indonesia memerlukan hukum yang bersifat nasional Yang berlaku sama bagi seluruh negara Republik Indonesia C. Perkembangan kodifikasi hukum Dengan adanya kode Kifil atau kode Napoleon Timbulah anggapan bahwa A. Seluruh permasalahan hukum sudah terlampung Dalam satu undang-undang atau undang-undang nasional B. Di luar undang-undang tidak ada hukum Undang-undang sudah lengkap dan sempurna Tidak ada mempunyai kekurangan C. Hakim hanya melaksakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara Anggapan-anggapan tersebut Merupakan aliran yang dinamakan aliran legisme Positifisme atau positifisme Perundangan-perundangan dengan podoman di luar undang-undang Tidak ada hukum D. Aliran hukum yang timbul kemudian 1. Ajaran Freirextrelehrl atau aliran hukum bebas Ajaran ini timbul pada tahun 1840 Karena ajaran legisme dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Dengan perkembangannya serta kemajuan masyarakat Kemajuan teknologi dan terus bertambahnya penduduk Masalah hukum yang baru timbul dan belum tertampung dalam undang-undang nasional yang ada 2. Aliran Rexfinding atau aliran penemuan hukum Aliran ini mempergunakan undang-undang dan hukum di luar undang-undang Aliran penemuan hukum merupakan aliran masa kini Yang digunakan di berbagai negara termasuk di Indonesia Bab 15. Aliran-aliran atau praktik hukum Di dalam praktik terdapat 3 aliran hukum Yaitu A. Aliran legisme Aliran ini berpendapat bahwa A. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang B. Di luar undang-undang tidak ada hukum Jadi dalam aliran legalisme Hakimannya merupakan subsumpti atau auto-hukumat Dan pemutusan perkaranya hanya didasarkan oleh pada undang-undang saja B. Aliran hukum bebas Aliran ini bertolak belakang dengan aliran legisme Lahirnya aliran hukum bebas ini dilatar belakangi oleh melihat kekurangan-kekurangan dari aliran legalisme Yang ternyata tidak dapat kebutuhan dan tidak dapat memenuhi mengatasi persoalan-persoalan baru Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif Dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang C. Aliran penemuan hukum Aliran penemuan hukum berpendapat bahwa dengan beberapa cara Yaitu 1. Karena pembentukan undang-undang 2. Karena administrasi negara 3. Karena peradilan 4. Karena kebiasaan yang sudah mengikat pada masyarakat 5. Karena ilmu D. Aliran yang berlaku di Indonesia Indonesia mempergunakan aliran penemuan hukum Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya Yang berlaku di rumah secara kebebasan terikat dan keterikatan yang bebas Bab 16 Terbentuknya hukum Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan Yang mudah, yang dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak Dan kemudian mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut Membentukkan hukum di Inggris Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan hukum Ini didalemakan common law Perkembangan ini dimulai pada 1066 Sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa nomandi dengan rajanya yang terkenal William de Quonger Yang kemudian dilanjutkan oleh penghanti-penghantinya Inggris mengandalkan sistem hukum common law Dimana hukumnya terjadi dari kebiasaan jurisprudensi dan perundang-undangan B. Pembentukan hukum di Indonesia Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat dikenal sebagai hukum adat Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata khususnya bagi golongan warga negara asli C. Pandangan legisme, hukum bekas, dan penemuan hukum Pandangan ini menyebabkan bahwa hukum terbentuk melalui beberapa cara Pertama, karena pembentukan undang-undang membuat aturan-aturan hukum Hakim harus menerapkan undang-undang Penerapan undang-undang tidak dapat lengkap secara sempurna Kesamping oleh penemuan undangan dan peradilan Pandangan ini menganggap bahwa hukum juga terbentuk karena di dalam pergaulan sosial terbentuk kebiasaan Bab 17. Penafsiran hukum A. Macam-macam cara penafsiran hukum Pertama adalah dalam pengertian subjektif dan objektif B. Dalam pengertian sempit dan luas Nah, yang B ada metode penafsiran 1. Macam-macam metode penafsiran Di dalam ilmu hukum, metode penafsiran adalah penafsiran menurut A. Tata bahasa dan arti kata-kata atau istilah B. Sejarah yang meliputi penafsiran secara hukum Dan penafsiran secara pembuatan undang-undang C. Dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan D. Keadaan masyarakat E. Otentik F. Perbandingan Dan 2. Cara penerapan metode-metode penafsiran Dalam melaksanakan penafsiran peraturan undang-undangan Pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal Karena adanya hakikat untuk memahami teks peraturan perundang-undangan Harus dimengerti terlebih dahulu arti kata-katanya Apabila dilanjutkan dengan penafsiran otentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuatan undang-undang itu sendiri Kemudian dilanjutkan tentang penafsiran historis dan sosiologis Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran 1. Penafsiran gramatikal Penafsiran gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata 2. Penafsiran historis atau sejarah Penafsiran dengan cara ini adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan Setiap ketentuan perundang-undangan tentu mempunyai sejarah dan dari sejarah perundang-undangan ini akan mengetahui apa maksud dari pembuatannya Penafsiran sistematis Yang dimaksud dengan penafsiran sistematis adalah Suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya dalam satu perundang-undangan hukum lainnya Penafsiran sosiologis Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat 5. Penafsiran otentik Penafsiran otentik adalah penafsiran yang secara resmi Penafsiran ini dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri Atau insasi yang dilakukan siapapun dan di pihak manapun 6. Penafsiran perbandingan adalah Suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif Yang berlaku saat ini Yaitu antara hukum nasional dengan hukum yang kolonial Bab 18 Pengisian kekosongan hukum Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek Yaitu pembuatan undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja Mengenai pertimbangan tentang hal-hal yang diserahkan kepada hakim B. Konstruksi hukum atau penafsiran analogis Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum Dengan pemberi ibarat kiasan atau kata-kata sesuai dengan asas hukumnya Suatu perisal sebenarnya dimasukkan Contoh tentang menggunakan undang-undang secara analogi C. Penghalusan hukum Penghalusan hukum memperlakukan hukum sedemikian rupa secara halus Sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan Penghalusan hukum bermaksud dengan mengisi kekosongan sistem undang-undang Dalam sistem undang-undang terdapat ruangan kosong apabila undang-undang tidak formal Tidak menyesuaikan masalah secara adil atau sesuai dengan kenyataan D. Argumentum contario atau pengungkapan secara perlawanan Penafsiran ini adalah penafsiran undang-undang yang didaksikan atas pengingkaran Artinya perlawanan pengerjaan antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam setiara pasal dan undang-undang Berdasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa perkara yang dihadapi tidak termaksud pasal yang dimaksud Di luar perundang-undangan Perbedaan penggunaan undang-undang secara analogi berdasarkan argumen contario adalah A. Menggunakan undang-undang secara analogi memperoleh hasil yang positif Sedangkan argumen contario memperoleh hasil yang negatif B. Menggunakan undang-undang secara analogi adalah memperluas berlakunya ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan Sedangkan secara akontario mempercempit berlakunya perundang-undangan Bab 19. Sumber-sumber hukum A. Arti tentang sumber hukum Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa Sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi-sanksi yang dapat dinyatakan bagi pelanggarnya A. Pendapat berbagai pakar hukum 1. Agra A. Sumber material berarti di mana tempat materi yang nantinya akan dijadikan hukum tersebut diambil Sumber hukum akan membantu pembentukan hukum yang meliputi hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial, ekonomi budaya, dan serta agama, dan sebagainya B. Sumber hukum formil berarti di mana asal manusia kekuatan peraturan tersebut didapat 2. Van Alperdon Pendapatnya yang pertama adalah sumber hukum historis yaitu ketika menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis C. Sumber hukum dalam arti filosofis menyatakan asal visi hukum Dan yang ketiga ada Ahmad Sanusi Sumber hukum adalah normal A. Sumber hukum normal yang dilangsungkan atas pengakuan undang-undang yaitu undang-undang pernyanjian antar negara dan kebiasaan 2. Sumber hukum abnormal yaitu proklamasi revolusi Yang C ada cop di etat Undang-undang A. Mendaluan Undang-undang merupakan sumber hukum formal disamping kebiasaan traktat yang jurisprudensi dan doktrin Apakah undang-undang itu menurut pendapat lama atau aliran negalisme pada abad 19 Undang-undang adalah hukum Dengan demikian timburlah anggapan bahwa undang-undang adalah hukum Sehingga hakimnya merupakan sumosi otomat Yang dalam memberikan putusannya cukup dengan dasar undang-undang C. Terbentuknya undang-undang 1. Cara pembentukan undang-undang Dan badan yang mana diberi bawa benang tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan Sistem di Indonesia adalah antara lain dari sistem Belanda dan akan berlainan pula dengan sistem di Amerika Pembentukan undang-undang A. Belanda Di Belanda berundang untuk membuat undang-undang adalah Raja atau Kron Dimana Staten General berdasarkan dari Groundwork Negeri Belanda Pasal 112 B. Amerika Serikat Di Amerika Serikat perundang untuk membuat undang-undang diberikan kepada Kongres saja Atau sebagian badan legislatif C. Bagian cara pembuatan undang-undang di Indonesia Berdasarkan undang-undang Berdasarkan maka pembuatan undang-undang dilaksanakan oleh Presiden bersama Dewan Perakilan Rakyat atau DPR Yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 5 Untuk dapat diajukan dan diusulkan kepada DPR dibuatlah rancangan undang-undang terlebih dahulu 3. Kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya Kedudukan Presiden DPR sama kuatnya Haknya ini terlihat dari pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berhubungi sebagai berikut Pasal 5 Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang persetujuan DPR Pasal 20 Tiap-tiap undang menghadapi persetujuan DPR Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Presiden dapat dan DPR sama kuatnya B. Yang dibicarakan disini adalah mengenai perbuatan undang-undang atau undang-undang dalam arti dan bukan dari arti milenial material 1. Undang-undang dalam arti formil Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasaan yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya Di Indonesia, undang-undang dalam arti formil ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 5 Ayat 1 2. Undang-undang dalam arti material Yang dimaksudkan undang-undang dalam material adalah penetapan kaedah hukum yang disebutkan dengan tegas sehingga menurut sifatnya menjadi mengikat Dan B. Membuah semua peraturan undang-undangan yang bersifat mengatur artinya berlaku untuk umum C. Pekuputusan penguasa yang dilihat daripada segi isinya mempunyai kekuatan yang mengikat untuk umum 2. Bagaimanakan derajat kedudukan UUD 1945 A. Arti material UUD 1945 mempunyai kedudukan tertinggi dibanding dengan undang-undang lainnya Karena UUD 1945 memuat organisasi dari jaminan, individua, atau terhadap keundangan negara Di mana letak tinjang tahap MPR Tahap MPR yang berupa peraturan dasar merupakan sumber hukum Yang peraturan perundangan sebenarnya Di mana letak tata jenjang, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya itu Undang-undang peraturan pemerintah atau PERPU adalah undang-undang yang juga sumber segala sumber hukum Dalam arti formil atau tingkat menengah Bagaimana bentuk tata urutan perundangan Indonesia A. Setelah Indonesia merdeka, TAP MPS No. 20, MPRS 1966 Tentang merandung DPR-GR mengenai sumber tertib Republik Indonesia Dan tata perundang-undangan Republik Indonesia Yaitu Undang-undang dasar 1945 Ketetapan MPR Undang-undang peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Peraturan pemerintah Keputusan Presiden Dan Direktur General dan Direktur General dan Direktur Peraturan daerah tingkat 1 Dan peraturan pelaksanaannya Lembaga yang mempunyai hak menguji Pada umumnya yang diberi undang untuk menguji adalah Mahkamah Agung Dan tiap setelah negara dapat diberbeda pula Misalnya A. Di Inggris yang menafsirkan konstitusi atau Parlemen Legastif Supremasi B. Di Amerika Serikat Keundangan untuk menguji berada di tangan Mahkamah Agung Federal atau Supreme Court C. Di Perancis dibentuk badan kekuasaan untuk masuk tersebut yaitu Mahkamah Agung dan ditambah dengan hakim-hakim lainnya D. Kebiasaan A. Beberapa pengertian tentang kebiasaan 1. Menurut Prof. Sudikno S.H Dalam bukunya mengenal hukum 1986-82 menjelaskan Kebiasaan adalah tindakan menurut pola tingkah laku Yang tetap ajek, lazim, normal, atau adat masyarakat pergaulan hidup tertentu 2. Setiap daerah, setiap golongan memiliki kebiasaan sendiri Yang berbeda dengan satu sama lain Kebiasaan tidak hanya berbeda di setiap tempat Tetapi juga mudah berubah Seperti fashion atau mode B. Hukum kebiasaan Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan kurang-kurang Mengenai hal tinggal kebiasaan Diterima oleh suatu masyarakat Sehingga masyarakat itu beranggapan bahwa Hal itu harus dilakukan Tidak selamanya kebiasaan itu mengandung hukum adil Maka dari itu kebiasaan belum layak dijadikan sumber hukum Dengan demikian dapat diketahui bahwa timbulnya kebiasaan diperlakukan beberapa syarat Antara lain adalah Cara material, cara intelektual Dan adanya akibat hukum apabila hukum itu dilanggar C. Kebiasaan sebagai sumber hukum Di Indonesia kebiasaan diatur dalam beberapa undang-undang D. Perbandingan antara kebiasaan dan undang-undang Hukum Tata Negara Indonesia sebagai besar dilakukan oleh kebiasaan Yaitu disebut konfesen Tidak punya kodifikasi Sehingga jika dibuat perbandingan kebiasaan dapat kita ketahui A. Kelemahan hukum kebiasaan Kalau kelemahannya itu ada hukum kebiasaan tidak tertulis Sehingga tidak dapat dirumuskan secara cepat Dan mencarikan penggantinya cenderung sulit B. Tidak menyemin kepastian hukum Dan sering menjelaskan beberapa cara Karena hukum kebiasaan punya sikap aneka ragam Dua. Persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang A. Keduanya merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat B. Keduanya merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa Tiga, perbedaan UU merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang-orang atau subjek hukum Sedangkan kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan B. UU lebih menyemin kepastian hukum Dan sebaliknya Kebiasaan tidak kepastian hukum adalah perlindungan yang istibel terhadap tindakan kesundang-undangan Yang membuat timbulnya asret kebiasaan Empat Penyelesaian dalam konflik antara hukum kebiasaan atau undang-undang Kalau UU itu berisi ketentuan yang bersifat memaksa Dan membanding kembali dengan kebiasaan Maka dari itu apabila UU itu bersifat polengkap Maka hukum kebiasaan mengesampingkan undang-undang Hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat Hukum adat termaksud dalam kebenaran hukum kebiasaan Terkadang hukum kebiasaan juga disebut dengan istilah hukum adat Dan kata itu sendiri diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan Hukum adat bukan hukum yang tidak tertulis Bisa disebut dengan tradisional yang menjadi kepribadian bangsa Adat dan istilah adalah peraturan kebiasaan sosial Yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur satu tertib Empat Lain-lain A. Tidak semua adat merupakan hukum Antara hukum adat dan adat perbedaan Hukum adat adalah adat yang merumusi sanksi Ini merupakan respon dari masyarakat sebagai perbuatan tertentu B. Hukum adat tidak tertulis sebagai bagian besar E. Jurisprudensi Atau M. A. M. A. Keputusan pengadilan tidak langsung menimbulkan hukum Melainkan merupakan faktor saja dalam pembentukan hukum Terjadi karena suatu rangkaian keputusan-keputusan yang serupa karena beberapa pendapat E. Jurisprudensi tidak tetap E. Jurisprudensi tidak tetap Menurut Fallen Aperdon, ia tidak membenarkan bahwa jurisprudensi itu merupakan sumber-sumber hukum Beranggapan pula bahwa putusan hakim adalah faktor pembentukan hukum Dua, belefroid Pendapatan dia berbeda dengan Aperdon, penggunaan Ares Hockroth oleh hakim bawaan yang dimaksud adalah karena terdesak Jadi bukan karena timbul kebiasaan Menurut Prof. D. R. Supomo, ia juga berpendapat bahwa Jurisprudensi dari hakim atas merupakan sumber paling hakim bawaan dalam menemukan hukum objektif D. Nilai-nilai arti pentingnya jurisprudensi didinjau dari berbagai senggi-senggi aliran hukum 1. Anggapan menurut aliran legalisme Aliran ini beranggapan bahwa undang-undang demikian sepurnanya sehingga persoalan hukum Yang ada di masyarakat sudah tertampung oleh undang-undang 2. Anggapan menurut Frey Ratsbogung Pandangan aliran ini adalah bertolak belakang dengan pandangan aliran legalisme Menurut aliran Frey Ratsbogung Mempelajari jurisprudensi adalah primer, sedangkan mengataui undang-undang adalah sekunder H. Asas-asas jurisprudensi Asas presiden Dalam asas presiden adalah hakim terikat pada keputusan-keputusan yang terlebih dahulu Asas ini didanggung oleh Inggris dan Amerika Serikat atau biasa dikenal Anglo-Saxon Dan terdapat 4 faktor yaitu penerapan dari peraturan yang sama pada kasus-kasus yang sama Mengikuti presiden secara konsisten C. Penggunaan kriteria yang mantap D. Pemakaian putus-putusan yang lebih dahulu 2. Asas bebas Asas bebas adalah kebalikan dari asas presiden Petugas presiden tidak terkait dengan keputusan hakim-hakim sebelumnya Pada tingkat sejajar maupun hakim yang lebih tinggi Dalam asas ini dilakukan secara tidak konsekuen Terkadang hakim masih menggunakan keputusan hakim yang lebih tinggi Atau atasannya dengan alasan A. Mencegah terjadi kesimpang sejuran keputusan hakim B. Mencegah terjadi pengeluaran biaya yang kurang perlu C. Mencegah pandangan yang kurang baik dari atasan I. Penjatatan atau pembukaan jurus predensi Jurus predensi di Indonesia yang penting biasanya dimuat di majalah-majalah Sedangkan sekarang dapat dijumpai penerbit-terbit khusus Sehingga lebih mudah mendapatkannya maupun mempelajarinya F. Traktat Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara Yang dituangkan dalam bentuk tertentu Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional B. Macam-macam traktat Ada traktat bilateral, ada traktat multilateral, ada traktat kolektif C. Akibat yang menyangkut orang Apabila perjanjian yang menyangkut hubungan antar orang dengan orang lain Maka timbul hukum privat nasional Sedangkan yang menyangkut banyak orang atau umum dan negara Menimbulkan hukum publik nasional D. Pembuatan traktat Tahap perundingan Tahap penutupan Tahap pengesahan Atau tahap ratifikasi Dan tahap pertukaran piagam Pedoman dan dasar hukum perbuatan traktat Mengacu pada surat presiden 22 Agustus Tahun 1960 nomor 26 Haka 60 B. Latar belakang pembuatan surat tersebut Tidak ada petunjuk lebih lanjut Tentang apa yang dimaksud dalam pasal 11 UUD 1945 C. Pihak yang dimuat Membuat traktat kila negara itu sendiri Menjadi subjek hukum Termaksud tata suci patikan Palang merah Indonesia dan lain-lain Dasar kekuatan Mengingat daripada traktat Traktat perjanjian nasional Hubungan antar bangsa-bangsa Atau konfesi internasional Traktat harus kita hati oleh negara-negara yang bersangkutan Mengenai dasar kekuatan mengingat pada traktat Terdapat berbagai pendapat A. Atas rasionalis oleh Hugo Gratius Pada abad 12 Abad 12 Hukum alam ini mempunyai pengeluaran besar Atas hukum internasional Dalam bentuk yang sudah sesuai dengan kemudahan-kemudahan nyata E. Penyelesaian pelanggaran traktat Masalah sengketa Pelanggaran hukum Perdata pripat D. Doktrin Pendahuluan Biasanya hakim dalam memputuskan perkaranya Didasarkan kepada undang-undang Perjanjian internasional dan jurisprudensi Doktrin sebagai sumber hukum formil Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka Yang besar pengaruhnya terhadap hakim Perupakan sumber tempat hakim Dapat menemukan hukumnya 1. Perjanjian hukum internasional 2. Kabupaten internasional 3. Asas-asas yang diakui oleh bangsa-bangsa berhadap 4. Keputusan hakim 5. Pendapat para sarjana terbuka Bug 20 Pengkolongan dan Klasifikasi Hukum Tujuan dari pengkolongan dan klasifikasi hukum adalah Dari segi nilai teoritis dianggap bahwa Dicapai suatu pengertian yang akan lebih baik dari yang lalu Dari segi praktis Supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada Pengkolongan atau klasifikasi hukum dapat dikelompokkan dalam A. Sistematika yang diselaraskan dengan tujuan yang utuh Bahwa berlakunya hukum itu berlaku selalu bersangkut paut 1. Dengan sumber hukum berlaku serta untuk bentuk dari sumber hukum berutuh 2. Dengan kepentingan-kepentingan yang diatur atau dilindunginya 3. Dengan hukum itu satu sama lain ada pun di dalam Atau hukum beraneka ragam 4. Dengan pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum 5. Dengan hukum kerjanya berikut pelaksanaan saksinya B. Menggolongan klasifikasi yang lazim dan digunakan B. Just constitutum adalah hukum positif Yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu juga B. Just constitutum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada yang akan datang C. Hukum aslasi atau hukum alam Yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dan kapan saja Dan hukum ini tak kenal batasan waktu Melainkan abadi terhadap siapapun dan dimanapun mereka berada C. Perbedaan antara beberapa macam hukum 1. Perbedaan antara hukum perdata atau sipil dengan hukum pidana Dari segi isinya, hukum perdata mengatur hubungan dengan hukum antara orang yang satu dengan yang lain Ini lalu melintik beratkan kepada kepentingan perseorangan Hukum pidana mengatur perhubungan hukum antara seorang antara anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tertentu masyarakat B. Dari segi pelaksanaannya, pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan dengan pengadilan setelah ada pengaduan oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak berkepentingan C. Dari segi menafsirkannya, hukum perdata memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam interpretasi terhadap undang-undang perdata 2. Perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana A. Dari segi mengadili, hukum acara perdata mengatur secara-cara mengadili perkara perdata di muka pengadilan oleh para hakim perdata B. Segi penuntutan atau susunan persidangan, padahal secara perdata inisiatif datang dari pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang dirugikan C. Dari segi penuntutan atau susunan persidangan, dalam acara perdata yang menurut si terpergugat adalah pihak yang dirugikan P. Pengugat berhadapan dengan tergugat, lalu tidak terdapat penuntut maupun diaksa Dari segi pembuktian, dalam acara perdata, sumpah merupakan alat pembuktian yang tulisan, saksi, prasangka maupun pengakuan dan sumpah itu sendiri F. Dari segi kedudukan para pihak Dalam acara perdata, pihak-pihak mempunyai kedudukan yang sama, hakim bertindak wasif dan hanya sebagai wasif penengah G. Dari segi keputusan Dalam acara perdata, putusan hakim itu cukup dengan mendasarkan diri kepada kebenaran formil saja H. Dari macamnya hukuman Dalam acara perdata, tergugat yang terbukti kesalahannya dihukum, menyerahkan barang yang dikuasainya atau membayar utangnya dan membayar biaya perkara I. Dari segi banding Banding perkara perdata dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi disebut apel Bagian 3 I. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah Bag 21 Kaidah hukum dan kaidah sosial Pendahluan Manusia merupakan makhluk sosial dan sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin berkelompok atau hidup berkelompok masyarakat Keinggian itu karena adanya A. Asrat untuk memiliki kebutuhan minum atau ekonomi B. Asrat untuk membela diri Dan C. Asrat untuk menghadapkan keturunan A. Kaidah sosial A. Kaidah sosial terdiri dari kaidah susila, kaidah kesopanan, kaidah agama atau kaidah kepercayaan, kaidah hukum Dan masing-masing kaidah tersebut selalu dipercayai oleh masyarakat dan dibuat dan dijalaninya secara bersama-sama B. Penggolongan kaidah Tata kaidah dengan aspek pribadi termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan, kaidah kesusilaan C. Hubungan antara kaidah hukum dan kaidah lainnya 1. Hubungan positif yaitu hubungan yang saling memperkuat Seperti hubungan antara kaidah hukum dan kaidah agama Kaidah ini sangat erat hubungannya Karena menunjang suatu keberhasilan kaidah hukum B. Kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan Kaidah ini juga memiliki kekaitan karena keduanya saling melengkapi D. Persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya 1. Memandang manusia sebagai masyarakat sosial 2. Sudah puas dengan perbuatan akhirnya saja 3. Eteronom atau dikendaki oleh masyarakat 4. Memberikan kesempatan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi Yang berikutnya yang terakhir ada Sama-sama memiliki wilayah bertelakunya E. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama lainnya dapat ditinjau dari beberapa segi Yang pertama itu dari segi tujuan Yang kedua dari segi isi Yang ketiga dari segi asal-usul sanksinya Yang keempat dari segi sanksi Yang berikutnya adalah yang terakhir dari segi sasarannya 2. Perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan A. Kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban Kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban saja B. Kaidah hukum dipaksakan dari masyarakat secara resmi atau negara Sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi 3. Perbedaan antara kaidah kesopanan dan kaidah agama adalah kaidah kesusilaan A. Asal kaidah kesopanan didasari oleh diri manusia sendiri B. Kaidah kesopanan berisi aturan yang ditunjukkan kepada sikap lahirnya manusia C. Tujuan kaidah kesopanan menertiban masyarakat agar tidak ada korban Dan kaidah agama dan kaidah kesusilaan bersetujuan menyempurnakan manusia Agar tidak menjadi manusia yang jahat dan berperilaku tidak baik Bagian 4. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian Bab 22. Subjek hukum A. Pengertian subjek hukum 1. Apa yang dimaksudkan subjek hukum? Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut berhak atau berundang untuk menentukan perbuatan hukum Atau siapa yang mempunyai hak dan cakep dalam bertindak dalam hukum Siapa yang menjadi subjek hukum? Yang pertama ada manusia atau orang Yang ketiga, terdapat dua pengertian mengenai orang atau person B. Manusia sebagai subjek hukum 1. Dasar hukum Menurut yang berlaku, manusia mempunyai hak dan kewajiban yang ingin melindungi oleh hukum Misalnya, adanya larangan mengenai perampasan atau pendukung hak tersebut Mengakibatkan kematian atau perdata 2. Mendapat para pakar Menurut A. Profesor J. Hartwijaja Hartwijaja, S.H. Mengungkapkan bahwa orang yang merupakan pengertian terhadap manusia Profesor E. Agens Mengungkapkan bahwa dengan orang adalah manusia sebagai badan hukum Menurut Profesor Cole Jai Singh, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum tidaklah hanya manusia biasa tetapi juga badan hukum 3. Pandangan hukum modern Setiap orang adalah subjek hukum dan tidak memandang agama atau kewarganegaraannya 4. Pandangan dunia Setiap manusia atau pribadi menjadi subjek hukum sejak saat dia lahir yang berakhir dengan kematiannya 5. Pandangan agama Seorang manusia atau pribadi menjadi subjek hukum sejak benih atau pembibitan Dan pada kandungan ibunya sedang memiliki hak dan kewajiban hukum 6. Pandangan hukum di Indonesia Pandangan hukum di Indonesia didasari oleh pasal 7 UDS 1955 Yang menyebutkan ayat 1 Setiap orang diakui manusia pribadi terhadap undang-undangnya Ayat 2 Segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama oleh undang-undang C. Pengecualian subjek hukum 1. Anak dalam kandungan 2. Cakap hukum 3. Binatang sebagai subjek hukum 4. Badan hukum sebagai subjek hukum Pengertian badan hukum Badan hukum adalah perkumpulan orang-orang yang menghadirkan kerjasama Dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Syarat-syarat badan hukum 1. Memiliki kekayaan yang terpisah kekayaan anggota-anggotanya 2. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah Dan hak kewajiban peranggota-anggotanya 3. Dasar-dasar sebagai badan hukum Yang pertama ada persoalan terbatas atau PT Diatur dalam Buku bab 3 bagian Buku 1 KUHD Yang kedua adalah kooperasi Diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992 Yang ketiga ada yayasan Diatur dalam Kebiasaan yang dibuat oleh aktanya Di notaris Yang keempat ada perbankan Yang diatur dalam UU nomor 7 tahun 1992 Yang berikutnya adalah Bank pemerintah sesuai dengan undang-undang yang ngotor pendiriannya Dan Empat Macam-macam badan hukum Satu ada badan hukum publik Dua ada badan hukum privat Tiga ada kooperasi Keempat ada yayasan Kelima adalah badan hukum menurut Eropa Kenam ada badan hukum menurut hukum Eropa yang tertulis Dan ketujuh adalah badan hukum adat Bab 23 Objek hukum A Benda-benda sebagai objek hukum Satu Pendelasan Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna Bagi sehabjek hukum Atau manusia atau badan hukum Contohnya Rumah A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah Rumah adalah objek hukumnya Dua Dasar hukum Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang benda yang ada Buku 2 Yang dapat dibagi lagi atas Satu Benda bertubuh dan Benda berwujud Dua Benda tidak bertubuh dan benda tidak berwujud B Manusia sebagai objek hukum Satu Zaman pendudukan Manusia dapat menjadi objek hukum sepanjang hak dan kewajibannya sebagai seobjek hukum Dilenyapkan atau dicabut Dua Pandangan hukum modern Setiap manusia mempunyai kepribadian yang dijamin oleh hukum Sejak lahir, di muka bumi, sampai meninggal, dan dimasukkan keliang lahat Tiga Pandangan agama Menurut ketentuan agama, maka tidak dibenarkan manusia diperlakukan dan dianggap sebagai objek hukum seperti binatang Berikutnya Bab 24 Peristua hukum A Pengertian Peristua hukum merupakan suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akan akibatnya diaturkan oleh hukum Tidak sebuah peristua mempunyai akibat hukum Jadi semua peristua adalah peristua hukum B Macam-macam peristua hukum Satu Peristua menurut hukum Peristua melanggar hukum Dua Peristua hukum tunggal dan peristua hukum majemuk Tiga Peristua hukum sepintas dan peristua terus-terus menerus Empat Peristua hukum positif dan peristua hukum negatif C Skema peristua hukum menerit isinya Sabtu Membuatan objek Peristua hukum yang disebabkan oleh subjek hukum manusia atau badan hukum dapat dibedakan dalam A Perbuatan hukum B Perbuatan yang bukan perbuatan hukum C Dan Dua Peristua atau perbuatan yang bukan perbuatan hukum Ini kedapat kita ketahui bahwa Terdiri dari A Kepailitan dan kadal warsa B Perkembangan fisik dan kehidupan manusia C Kejadian-kejadian lainnya Bab 25 Hubungan hukum A Pengertian Hubungan hukum yalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum Dalam hubungan hukum hak dan kewajiban yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain B Segi hubungan hukum Setiap hubungan hukum punya dua segi yaitu keselunan nangan yang disebut dengan hak dan kewajiban yang disebut dengan pasif daripada hubungan hukum C Hubungan-hubungan hukum Satu Adanya orang-orang yang mempunyai hak dan kewajiban saling berhadapan Dua Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut Seperti di atas Tiga Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembangan kewajiban Atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan D Syarat-syarat hubungan hukum Satu Adanya dasar hukum Yalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu tersebut Dua Timbulnya persetua hukum E Macam-macam jenis hubungan hukum Satu Hubungan hukum bersegi satu Dua Hubungan suku bersegi dua Tiga Hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya Bab 26 Hak atau pengertiannya Seperti yang tersebut Dalam bug hubungan tersebut Hukum kebiasaan dan kesewonangan Yang Hak kemilikan ini terdiri dari Hak atau kewenangan yang penting Yaitu Satu Mempunyai Berwenang atau berhak Mengungut kenikmatan dan kepunyaannya Dua Mempunyai juga berwenang untuk memindahkan tangan Kepunyaannya itu Teori-teori tentang hak Teori yang menganggap bahwa hak sebagai kepentingan yang terlindung Dua Teori yang menganggap hak sebagai kendak yang diperlengkapi dengan kekuatan Tiga Di samping kedua teori tersebut masih dapat teori Gabungan mencoba merupakan usur-usur hendak dan kepentingan C Penyosialan hak Adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum Merupakan sifat dari tujuan hak Sehingga hak mengalami perubahan sosialisasi penyosialan D Penyalahgunakan hak Penyalahgunakan hak terjadi terdapat hak yang dijalankan tidak sesuai dengan tujuan Artinya perbuatan atas wawonan yang sah Sesuai dengan hukum yang berlaku E Macam-macam hak Satu Satu Terdapat hak mutlak Dua Hak relatif Tiga Dan tiga Hak-hak Kekayaan relatif Yaitu semua yang kekayaan yang bukan Berkebendaan atau berkeciptaan manusia Perbedaannya dengan kekayaan absolut atau Bahwa yang terdapat Merupakan suatu tertutup Sedangkan kekayaan hanya dijalankan terdapat tentu Dan bukan sistem tertutup Berikutnya Bab 27 Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum Perbuatan hukum satu Pengertian Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan langsung aja untuk menimbulkan hak dan kajiban Perbuatan hukum Merupakan subjek atau Manusia atau badan hukum B Bukan perbuatan hukum Untuk adanya suatu perbuatan hukum disertai dengan pernyataan kehendak Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan Untuk adanya terdianinya perbuatan hukum Jadi dapat dikatakan bahwa kehendak dari melakukan perbuatan hukum Jadi dapat kehendak dari yang melakukan perbuatan hidup menjadi unsur pokok dari perbuatan-perbuatan tersebut 1. Perbuatan hukum yang tak dilarang oleh hukum 2. Perbuatan yang dilarang oleh hukum C. Akibat hukum C. Akibat hukum Pengertiannya adalah Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan oleh memperoleh suatu akibat yang dikendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum 2. Wujud dari akibat hukum Akibat hukum adalah akibat yang ditempukan oleh suatu periswa hukum Akibat dapat berwujud sebagai A. Lahirnya berubah dan menyiapkan suatu keadaan hukum Yang berikutnya adalah Bab 28 Masyarakat hukum Pendahuluan Manusia memiliki naluri untuk hidup secara damai Saling membantu dan saling melindungi Untuk itu semuanya diperlukan suatu peraturan A. Batasan masyarakat hukum Masyarakat hukum adalah Sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu Dimana dalam kelompok tersebut Berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadikan tingkah laku bagi setiap kelompok dan pergaulan hidup mereka B. Pembentukan kelompok Pembentukan kelompok terjadi karena kodrat manusia itu sendiri Sebagai maku sosial yang selalu ingin hidup berkelompok C. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat Satu, kebutuhan biologi seperti masyarakat, keluarga, dan perkembangan kooperasi konsumsi Dua, persamaan nasib seperti organisasi pengusaha kecil Kooperasi produksi, kumpulan pengrajin anjaman-anjaman, dan serikat buruh Tiga, ada persamaan kepentingan seperti organisasi dan organisasi perusahaan dalam memasarkan barang produksinya Yang berikut adalah faktor-faktor tersebut dapat dirangkum menjadi tiga faktor Yaitu faktor ekonomis, faktor biologis, dan faktor keamanan D. Macam bentuk masyarakat hukum Menurut hubungan keluarga A. Keluarga inti yaitu anggota hanya terdiri dari suami dan istri anaknya B. Keluarga luas yaitu anggota yang lebih luas dari keluarga inti terdiri dari orang tua Bagian 5 Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan Bag 29 Antropologi hukum Pengertiannya, antropologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang berpelajari pola-pola sengketa Dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana Maupun masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan C. Antropologi hukum Seperti yang tidak ketahui antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang sejauh ini Yang kawannya itu mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya Bab 30 Sosiologi hukum Pengertiannya, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis Mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai genjala dengan genjala-genjala sosial lainnya Sosiologi juga memperlukan ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisinya yang demikian rupa itu Sosiologi hukum secara sosiologis mempunyai berwarna karakteristik Yaitu, sosiologi bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum Dua, sosiologi hukum sentiasa menguji keasihan empiris dan suatu peraturan atau pernyataan hukum Tiga, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum B. Objek atau sasaran sosiologi hukum Satu, dalam mempelajari pembuatan undang-undang, sosiologi melayankan jauh daripada itu Sosiologi hukum juga tertarik kepada komposisi dari badan legislatif Contoh, seberapa besar efektivitas daripada peraturan hukum tertentu Berikutnya, faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas peraturan hukum tertentu Dan apakah sebab orang mentahati pada hukum tersebut Dua, bagian pengadilan Sosiologi mempelajari suatu institusi yang menghimpun beberapa macam pekerjaan Tiga, bagi sosiologi hukum, polisi juga merupakan objek yang mendapat perhatian tersendiri Empat, bidang advokat juga memperlukan bidang yang sangat menarik bagi sosiologi hukum Yang berikut kita dapat bab 31, Psikologi hukum A, pengertiannya Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dari asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu Untuk dapat mengetahui sejarah hukum dapat dinilai dari pernyataan-pernyataan seperti Satu, faktor apa saja mempengaruhi terbentuknya suatu lembaga hukum dan bagaimana saja proses pembentukan ini Dua, faktor apa yang dominan pengaruhnya dalam proses pembentukan suatu lembaga hukum tertentu dan apa sebabnya B, perananan dan fungsi sejarah hukum Seperti telah dijelaskan di awal bahwa sejarah hukum merupakan salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum yang bukan fakta dan membandingkan antara hukum yang melampau dengan hukum yang sekarang Di samping itu sejarah hukum juga mempunyai kegunaan Satu, sejarah hukum memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum, hukum tak akan mungkin berdiri sendiri Dua, hukum sebagai kaidah merupakan patokan perilaku atau sikap tindakan sepantasnya Patokan seru memberikan pedoman bagaimana seharusnya manusia berkelakuan atau bersikap dan bertindak Tiga, sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum Sejarah hukum sangat penting untuk mengadakan penaksiran secara historical terhadap peraturan-peraturan tertentu Bab 33, perbandingan hukum Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda Jika dilihat dari sejarahnya, kita ketahui bahwa perbandingan hukum sejak dulu sudah dipergunakan orang Satu, dengan perbandingan hukum kita dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termaksud hukumnya Dua, dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari Perbandingan hukum punya arti yang sangat penting di dalam praktik antara lain sebagai metode perbandingan Yang kedua, perbandingan hukum dipergunakan untuk pengecahan perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional Tiga, penerah penegak hukum sesuatu di polisi, hakim, dan pengacara menaikkan tugasnya B, pengertian perbandingan hukum Satu, perbandingan hukum sebagai metode penelitian Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah satu metode penelitian Bukan hanya satu ilmu dengan menggunakan metode perbandingan hukum yang satu dengan hukum yang lain Perbandingan hukum dapat mengarahkan kepada beberapa yaitu Sejarah hukum Mengarah ke bidang sejarah hukum apabila dibandingkan adalah hukum yang sifatnya dan coraknya pada masa lampau dengan sekarang B, sosiologi hukum Perbandingan hukum dapat menjurus ke arah filsafat hukum Apabila persamaan-persamaan daripada lembaga-lembaga hukum yang dibandingkan merupakan inter dan hakikat daripada lembaga hukum yang dibandingkan Dua, perbandingan sebagai ilmu pengetahuan A, bahwa dalam sistem hukum yang sama pun masih terdapat perbedaan Jadi dua sistem hukum yang sama tidak selalu menunjukkan ciri-ciri yang sama B, bahwa untuk menelesaikan suatu masalah hukum yang sama, cara menelesaikan yang belum tentu sama C, bahwa tidak mungkin ada suatu sistem hukum yang sama dan berlaku secara universitas Ditinjau dari segi lainnya, perbandingan hukum yang sebagai arti antara lain A, dari segi perbandingan maka perbandingan berasal dari kata banding B, dari segi permasalahannya, perbandingan hukum dapat dibagi dalam perbandingan hukum dan perbandingan hukum secara khusus C, dari sifatnya dapat dibagi menjadi hukum bersifat vertikal dan hukum bersifat horizontal C, tujuan daripada perbandingan hukum Main dalam bukunya Village Communities dan Polak dalam bukunya The Historic Comparative Eury Credence Mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menelusirai asal-usul perkembangan dari konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia D, fungsi perbandingan hukum 1. perbandingan teoretis dan perbandingan hukum 2. fungsi praktis daripada perbandingan hukum 3. fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum A, melalui perbandingan hukum kita dapat mengendalami macam-macam sistem hukum E, manfaat daripada perbandingan hukum Manfaat dari perbandingan hukum dapat dibagi dalam 1. manfaat ilmiah 2. manfaat praktis 3. manfaat unifikasi umum 4. manfaat bagi usaha menemukan saling pengertian suatu bangsa 5. manfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri 6. manfaat bagi pelaksanaan HPI atau hukum pendata internasional Sekian dari pembacaan ringkasan buku tentang pengantar ilmiah komunikasi Terima kasih sudah mendengarkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!